Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan listrik statis. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama mengenai gaya kolom. Yang kedua kita akan belajar mengenai medan listrik. Yang ketiga, C. Kita akan mempelajari mengenai potensial listrik. Kemudian yang keempat kita akan pelajari mengenai energi potensial listrik. Oke. Kita akan bahas dulu secara umum ya mengenai gaya kolom, medan listrik, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Apa bedanya dari keempat ini? Jadi yang pertama kita akan mulai dari formulasi dulu biar terlihat perbedaannya. Jadi mengenai formulasi yang berkaitan dengan listrik statis ya. Formulasi-formulasi yang berkaitan dengan listrik statis. Tadi sudah ada empat. Yang pertama gaya kolom. Kemudian ada medan listrik. Kemudian ada potensial listrik. Dan ada energi potensial listrik. Dari mana kita mulai? Kita mulai dari muatan listrik dulu. Muatan listrik itu dibagi dua jenis. Muatan positif. Ya sering kita simbolkan dengan huruf Q muatan itu. Kita misalkan ini Q1. Dipisahkan oleh jarak R misalnya ya. Oleh jarak R terhadap muatan negatif. Kita misalkan sebagai Q2. Maka formulasi yang pertama berkaitan dengan gaya kolom. Karena kedua muatan ini berbeda jenis, maka akan saling tarik. Muatan 1 akan menarik muatan 2. Yang disebut gaya kolom pada muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 2. Jadi muatan 1 ini ketarik ke muatan 2. Jadi disebut F1,2. F ini gaya. Gaya kolom pada muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 2. Begitu pula pada muatan 2. Akan ada gaya kolom. Pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1. Kedua muatan berjarak R. Maka gaya kolom pada muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 2. Kedua sama dengan konstanta listrik K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi R kuadrat. Nah, inilah formulasi untuk gaya kolom pada muatan 1 pada muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 1. Begitu pula pada muatan 2. Gaya kolom pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1. Besarnya konstanta listrik K dikali Q1 dikali Q2. Maaf, indeksnya dibalik. Q2 dikali Q1 dibagi R kuadrat. Nah, ini gaya kolom pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1. R ini merupakan jarak antara muatan 1 ke muatan 2. Atau sebaliknya, merupakan jarak antara muatan 2 dengan muatan 1. Nah, nilainya sama. Jadi, ini indeksnya R12. Nah, ini indeksnya R21. Ini dulu, memahami ini dulu. Nah, kalau sudah paham mengenai gaya kolom, bahwa konstanta listriknya nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 neopton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, ini tetapan listriknya ya. Nah, selanjutnya setelah memahami gaya kolom, kita akan memahami mengenai medan listrik dulu. Medan listrik ya. Masih kita berkotak-katik dengan 2 buah muatan ya, tapi kita akan fokus pada medan listrik. Medan listrik itu simbolnya dulu, simbolnya E. Ini simbol, simbol medan listrik disimbolkan dengan huruf E. Kalau muatan listrik tadi, muatan positif, Q1 tadi ya. Kemudian ada muatan listrik lagi, Q2. Dipisahkan pada jarak R12 sama dengan R21 sama dengan R. tadi gitu ya. Maka kedua muatan ini akan punya medan listrik. Medan listrik yang dialami oleh muatan 1 disebabkan oleh muatan 2. Jadi ini medan listrik pada muatan 1, namanya E1. Medan listrik pada muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 2. Jadi yang dapat medan listrik ya, pengaruh medan listrik itu adalah muatan 1 ya. Muatan 1 mendapat pengaruh medan listrik. Oleh muatan yang mana? Oleh muatan 2. Jadi ini medan listrik pada muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 2. Mesarnya E12 sama dengan K dikali Q2 dibagi R12 kuadrat. Jadi medan listrik pada muatan 1 ini, muatan yang digunakan adalah muatan 2. Karena medan listrik yang mempengaruhi muatan 1 ini adalah muatan 2. Hati-hati dalam memahami medan listrik. Sedangkan medan listrik pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1, Nah, ini medan listriknya yang disebabkan oleh muatan 1 ke mana? Ke arah muatan 2 ya. Ke arah muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1. Ada medan listrik di sini. Besarnya E21 ya. Berapa besarnya? E21 K dikali Q1 dibagi R21 kuadrat. Nah, perhatikan lagi indeksnya. Jadi medan listrik pada muatan 2 yang menyebabkan adalah muatan 1. Jadi Q-nya adalah Q1 ya. Nah, ini mengenai medan listrik. Kok arah medannya yang ini seperti itu gitu ya? Jadi kenapa arah medan listriknya yang E21 seperti ini ya gambarnya. Kemudian yang E21 gambarnya seperti itu. Nah, berangkat dari arah medan. Nanti kita pelajari khusus mengenai medan listrik ya. Sama dengan gaya kolom tadi atau gaya listrik tadi. Kita lanjut dulu mengenai potensial listrik. Tadi kita punya potensial listrik. Nah, untuk potensial listrik. Tadi kita punya muatan positif ya. Dan muatan negatif. Jadi positif Q1 misalnya. Ini negatif Q2. Dipisahkan pada jarak R gitu ya. Maka potensial listrik simbolnya dulu tadi simbolnya ya. Simbol potensial listrik itu V. Namanya potensi. Potensi berarti berasal dari muatan itu. Jadi kalau ditanya potensial listrik pada muatan 1. V1. Berarti besarnya K. Muatan listriknya Q1 itu sendiri. Dibagi R saja. Tidak ada kuadrat. Gitu ya. Karena potensi dari muatan itu sendiri. Q1. Bagaimana dengan potensial listrik pada muatan 2? K oleh muatan Q2. Dibagi R. Tidak kuadrat ya. R saja. Ini mengenai potensial listrik pada kedua muatan. Kemudian yang selanjutnya mengenai energi potensial listrik. Ada lagi yang disebut dengan energi potensial listrik. Simbolnya dulu. Simbol energi potensial listrik ini ditulis EP saja. Nah besarnya energi potensial listrik itu sama dengan ya energi potensial listrik. Berarti potensi ya. Potensial dari listrik itu sendiri. V1. Misalnya. Jadi ada dua buah muatan. Positif. Q1. Dan ada muatan negatif. Di dua. Yang berjarak R. Maka energi potensial listrik pada muatan 1. V1. Itu sama dengan. Ini R tadi ya. Potensial muatan 1. Ya tentu saja nilainya adalah. Nilai muatan 1. Q1 tadi. Dikali potensial listrik pada muatan 1. Ya. Nah ini. Jadi. Energi. Potensial listrik pada muatan 1. Dikali dengan. Kemana energi ini? Kemuatan 2 berarti. Ke Q2. Gitu ya. Bisa dipahami ini. Kemudian energi potensial listrik pada muatan 2. Sama dengan. Potensial listrik pada muatan. 2. Oke. Dikali dengan. Siapa lawan muatannya? Adalah. Q1. Ya. Maka nilai energi potensial listrik 1 tadi. Sama dengan. Potensial listrik pada. V1. K. Q1. Dibagi. R. Jarak kedua muatan. R. Dikali dengan. Q2. Maka besar energi potensialnya adalah. K. Q1. Q2. Per R. Begitu pula dengan. Energi potensial listrik pada. Muatan 2. Jadi. EP2 nya. Sama dengan ini. Potensial pada V2. Besarnya K. Q2. Dikali dengan. V. Dikali dengan. Q2. Per R. Dikali dengan. Q1. Maka nilainya. Energi potensial 2 nya. Sama dengan. K. Q2. Q1. Per. R. Ya inilah. Secara umum. Mengenai. Yang sudah kita pelajari ya. Mengenai. Gaya kolom. Dan. Nah ini tadi ya. Mengenai. Listrik statis ya. Secara umum. Mengenai. Formulasi umum gaya kolom. Medan listrik. Potensial listrik. Dan energi potensial listrik. Supaya tahu. Perbedaan utamanya dimana ya. Letak pada. Muatan ya. Permuatan pada. Penggunaan. Penggunaan. Muatan listrik ya. Besar muatan. Muatan listrik. Dari. Masing-masing. Besaran yang berkaitan dengan listrik statis. Baiklah. Nanti akan kita fokus. Lebih mendalam. Mengenai. Gaya kolom. Medan listrik. Potensial listrik. Dan energi potensial listrik. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.